Intro Pagi teman-teman Kita akan segera mulai meeting kita di hari Senin ini Nah, topik kali ini Saya akan membahas begini Permasalahan yang pasti teman-teman semua banyak hadapi Yaitu Listing sudah banyak Pak, saya sudah rajin listing Tetapi kok belum juga tusing Nah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan Anda tersebut Oke, kontennya silahkan Oke Jadi, yang sering banyak sekali agent property hadapi adalah Listing, listing, listing Tapi tidak closing, closing Nah, ini yang akan akhirnya itu membuat Banyak dari kita Itu akhirnya Putus asa Nah, maka dari itu Yuk kita temukan jawabannya Kenapa sih kok listing Anda banyak Tetapi tidak closing, closing Oke, next Nah, disini ada lima alasan Mengapa listingan yang sudah banyak Tetapi tidak closing, closing Oke, next Alasan yang pertama Jadi ini yang menjadi Ambatan bagi Anda Jadi Alasan pertama kenapa listing Anda banyak Tetapi tidak closing, closing Adalah Tidak fokus di area tertentu Jadi Ini yang menjadi Banyak kelemahan dan kegagalan Agent property Adalah listingnya Seluruh wilayah Jadi Tidak cuma wilayah Surabaya Tetapi juga Sidoarjo dan Gresik Nah, jadi awal-awal Waktu pertama kali saya jadi agent property Ini hal yang juga saya lakukan Jadi Ngelistingnya itu Semua Jadi Dulu pertama kali Ngelisting Kebetulan kantor ada di Surabaya Pusat Jadi awal di Surabaya Pusat Habis itu utara Habis itu Surabaya Timur Habis itu teman-teman bilang Oh Citralen Bagus tuh Pergi ke Surabaya Barat Terus kemudian ada yang bilang Oh Margorjo lagi rame Pergi ke Margorjo Nah, terus kemudian ada permintaan gudang Wah Jadi seluruh wilayah Dilisting Nah Apa yang terjadi apabila Listingan Anda Seluruh area itu Tidak fokus Akhirnya Anda pasti Penguasan produk Anda Itu pasti tidak maksimal Jadi mengenai Satu wilayah Anda tidak akan Semaksimal mungkin Dalam banyak hal Pertama Anda tidak tahu Kan di dalam penguasaan wilayah Anda perlu menguasai Mengenai Fasiliti yang ada di sekitar situ Contoh Misalnya Di Margorjo tuh Oh sekolah di mana Sekolah SD Sekolah TK Terus kemudian rumah sakit di mana Terus kemudian Secara pricing Listing yang Anda tawarkan itu lebih murah atau tidak Nah ini Anda harus kuasai Nah Hal ini itu memungkinkan Apabila Anda itu Fokus di sebuah area Bukan Menyebar kemana-mana Karena kalau fokus di area Itu Anda akan Lama-lama kan kulino Oh disini ada apa Disini ada apa Terus kemudian Ini harga murah atau tidak Nah ini akan kulino Nah Terus kemudian Kalau listingnya fokus Itu database-nya kan juga fokus Karena orang yang nyari Surabaya Timur Itu jarang sekali Itu melintas area Kemudian bisa ditawarkan Surabaya Selatan Surabaya Barat Tidak Mereka cari Surabaya Timur Kemungkinan Nyarinya ya Properti-properti Di Surabaya Timur Nah maka dari itu Kalau memang Anda Listingan Anda banyak Coba diavaluasi lagi Listingan Anda ada di mana Kalau listingnya seluruh area Nah itu Anda harus kerucutkan Pilih satu area Yang betul-betul Anda fokus Oke Next Nah Terus Kesalahan yang kedua Listing sudah banyak Tapi tidak closing-closing Itu karena Teman-teman Banyak yang hanya Memikirkan kuantiti Tanpa quality Jadi Listingannya itu Hanya fokus kepada jumlah Jadi tiap hari harus listing Sepuluh listing Dua puluh listing Tapi hanya jumlah Nah teman-teman Tidak pernah Mengevaluasi Mengenai Lokasi pertama Lokasinya bagus enggak sih Bisa saleable enggak sih Terus yang kedua Harganya mahal enggak Ya kan Nah kalau properti Harganya mahal Ya pasti enggak Enggak laku-laku Nah ini berhubungan dengan quality Nah terus kemudian Vendornya gimana Operatif atau tidak Atau istilahnya Vendor itu ternyata BT Nah ini Anda harus Betul-betul Bisa milah-milah Jadi Enggak Kita di dalam listing Itu tidak hanya mengejar jumlah Tetapi quality Quality listing Itu juga harus diperhatikan Jadi Semakin banyak barang-barang Atau listing yang saleable Maka semakin mudah Anda untuk bisa jualan Nah Saya pernah Kalau mungkin Anda juga mengalami Kadang kita pada waktu Berbicara dengan Teman kita Mungkin One day kita akan Ketemu dengan Agent yang seperti gini Dia ngasihkan barang Kok barangnya bagus-bagus Pernah enggak Anda mengalami gitu Tapi ada agent yang Isilahnya ngasih Anda Barang banyak Tapi Kita enggak pernah tertarik Dengan property Yang dia pasarkan Nah ini berhubungan Dengan quality Ya kan Jadi Pada waktu Anda Rajin listing Dan Anda mau closing Quality Anda harus perhatikan Jadi Harga murah Lokasi bagus Dan property-nya juga Kalau misalnya Anda Masakan rumah Ya yang bagus Nah itu akan memudahkan Anda Untuk bisa Closing Dengan Melisting Oke Next Nah Terus kemudian Yang sering terjadi Banyak listing Dengan harga yang Overpriced Harganya Kemahalan Semua Nah Jadi Banyak dari kita itu Kadang pada waktu Ketemu vendor Vendor bilang Udahlah Saya pasang harga segini Enggak apa-apa Nanti kan kita Bergerak Berdasarkan penawaran Jadi ada penawaran Baru saya akan turunkan Nah Tapi apa yang terjadi Pada waktu Kita listing Dan kita memasarkan Harganya mahal Jangankan orang Mau nawar Mau lihat aja Gak mau Karena harganya Kemahalan Nah Jadi strategi yang Anda Harus pakai Apabila Anda Memasarkan Usahakan bahwa Harga yang Anda Lempar di market Anda pasarkan Itu memang sudah harga yang cukup menarik Untuk orang respon Karena Coba Anda misalnya Tempatkan diri sebagai pembeli Dan Anda misalnya Melihat dari Portal property ya Dari portal-portal yang ada Nah Anda pasti akan nge-klik Lebih lanjut Property-property yang harganya menarik Dengan gambar yang menarik Nah Jadi Harga itu juga harus menarik Karena kalau harganya menarik Itu Tingkat kliknya Itu akan tinggi Nah Jadi sekali lagi Listing Harus memang masuk terus Tetapi Anda juga Harus punya waktu Untuk mengevaluasi Dari listing yang Anda punya Evaluasi apakah Property itu Sudah di harga yang benar Atau tidak Nah Jadi Dari setiap Listingan itu Anda harus Temukan Mana yang harganya Sudah Saleable Jadi harga yang sudah Saleable Nah itu nanti Anda yang Fokuskan untuk Anda Jualkan Oke next Nah Terus kesalahan keempat Listing banyak Ya gak closing Closing Agen tidak dapat Membedakan Mana listing yang Hot dan mana yang Bukan Nah Jadi di dalam Kita Berjualan property Memang Rutinitas Listing itu Harus setiap hari Tetapi Dari sekian Banyak listing Yang Anda Pegang Anda harus Memilih 5-10% Listing terbaik Anda Nah listing terbaik itu Bisa dikategorikan Hot listing Yang propertinya Lokasinya Bagus High Respon ya Jadi responnya Banyak atau High traffic Terus kemudian Vendornya itu Telepon Anda Terus Pak Tolong Bantu Saya Saya butuh Dijualkan dengan Cepat Terus harganya Mau Kooperatif Harganya Tak kemahalan Nah Ini Anda harus Temukan Jadi Anda Tidak mungkin Bisa menjual Semua listing Yang Anda pegang Tetapi Di setiap Waktu Anda Fokuslah Kepada 5-10% Listing terbaik Anda Nah Sama kayak Kita Misalnya Anda Juga Main primary Kan sekarang itu Proyek itu kan Banyak sekali Jadi Kalau Anda Sistemnya itu Memasarkan semua Proyek Sekaligus Itu juga Hasilnya kurang Jadi Dari sekian Banyak Proyek Yang Anda Pegang Pilih Satu dua Proyek Yang Anda Mau Fokuskan Nah Kira-kira Di secondary Pun sama Jadi listingan Anda Banyak Tetapi Anda Tetap Harus Pilah-pilah Mana Yang Anda Fokuskan Di bulan Itu Nah Jadi Saya Seringkali Pada Waktu Saya Memasarkan Property Saya Selalu Evaluasi Vendor-vendor Saya Yang Sering Telepon Saya Terus Itu Yang Mana Yang Keto Ini Butuh Duit Yang Mana Yang Harganya Sudah Masuk Yang Mana Nah Itu Kita Kerucutkan Kita Fokuskan Memasarkan Entah Itu Kalau Di portal Kita Pasangi Feature Listing Ataukah Misalnya Kita Lebih Aktif Nawarkan Property Yang Murah Itu Kepada Database Kita Nah Ini Yang Harus Kita Lakukan Oke Next Yang Kelima Kenapa Kok Listing Banyak Tapi Tidak Laku Yang Kelima Kesalahannya Adalah Agen Tidak Melakukan Pemasaran Dengan Maksimal Pemasaran Yang Maksimal Itu Bagaimana Yang Pertama Dari Sisi Fotografi Ya Kan Banyak Dari Kita Itu Kadang Foto Itu Ngasal Nah Tetapi Coba Anda Tempatkan Diri Sebagai Buyer Anda Akan Ngeklik Di portal Atau Di Website Itu Property Dengan Foto Yang Bagus Atau Yang Asal-asal Nah Pasti Yang Bagus Karena Orang Itu Pada Dasarnya Lebih Cuka Beli Property Yang Bagus Daripada Yang Jelek Maka Dari Itu Ini Harus Ditampilkan Melalui Foto Jadi Maka Dari Itu Kan Kapan Hari Juga Kita Pernah Memberikan Training Bagaimana Fotografi Dengan Baik Itu Anda Harus Belajar Pak Foto Yang Baik Kan Harus Dihasilkan Dari Kamera Yang Baik Enggak Juga Sekarang Dengan Kamera Handphone Anda Anda Sudah Bisa Menghasilkan Foto Image Dengan Baik Sekali Untuk Bisa Anda Tampilkan Di Portal Poverki Anda Nah Maka Dari Itu Salah Satu Cara Supaya Pemasaran Anda Maksimal Itu Adalah Foto Itu Harus Betul Betul Anda Lakukan Yang Terbaik Nah Tapi Pak Saya Ngelistingnya Satu hari Sepuluh Dua Puluh Saya Mau Apa Itu Mau Memfoto Itu Satu-satu Tidak Sempat Oke Jadi Kalau Seperti itu Saya bisa Memberikan Solusi Jadi Yang Anda Foto Dengan Maksimal Yang Hot Listing Itu Jadi Yang 5-10% Listing Terbaik Anda Anda Ijin Kepada Vendor Untuk Melakukan Foto Secara Maksimal Nah Mungkin Yang Hot Listing Itu Anda Foto Secara Maksimal Nah Dengan Foto Yang Maksimal Itu Akan Menghasilkan Jumlah Respon Yang Lebih Banyak Pastinya Nah Terus Juga Banyak Dari Kita Itu Memperlakukan Hot Listing Dengan Listing Pemasalahnya Sama Jadi Semuanya Masuk Portal Secara Rutin Tetapi Kita Tinggal Nunggu Respon Anda Harus Membedakan Jadi Kalau Misalnya Itu Listing Anda Hot Anda Bisa Kemarin Dari Rumah 123 Kan Sempat Ngomong Mereka Punya Yang Namanya Feature Listing Atau Premium Listing Atau Premier Listing Nah Itu Anda Bisa Beli Dari Mereka Nah Kalau Anda Beli Feature Listing Atau Apa Itu Kemungkinan Apa Itu Listingan Anda Itu Anda Akan Di Highlight Di Atas Nah Itu Penting Juga Untuk Menghasilkan Respon Terus Kemudian Bisa Juga Yang Hot Listing Anda Bisa Pasang Iklan Koran Misalnya Atau Anda Open Host Melakukan Open Host Nah Jadi Pemasaran Itu Bisa Difokuskan Kepada Listing Listing Yang Kategorinya Hot Itu Oke Nah Next Nah Terus Ada 6 Strategi Bekerja Pada Listing Yang Konsisten Menghasilkan Closing Oke Next Nah Ini Saya Kasih Analoginya Dulu Jadi Bagaimana Korelasinya Antara Listing Dan Closing Nah Seperti Halnya Dengan Kita Punya Toko Jadi Saya Percaya Sebagian Dari Anda Pasti Pernah Usaha Toko Entah Itu Toko Meracang Toko Mini Market Atau Toko Apapun Nah Saya Percaya Anda Sudah Pernah Bekerja Atau Sudah Pernah Punya Toko Nah Jadi Di Property Itu Itu Sama Halnya Dengan Mindset Toko Nah Mindset Toko Itu Bagaimana Oke Jadi Bayangkan Begini Kalau Anda Punya Toko Anda Mau Toko Anda Itu Seperti Mini Market Seperti Alfamat Indumat Dimana Barangnya Komplit Ya kan Walaupun Toko Kecil Tapi Barangnya Komplit Mau Dari Beras Ada Dari Minuman Ada Dari Susu Ada Dari Apa itu Tabun Ada Semuanya Ada Nah Atau Anda itu Mau Toko Anda itu Kosong Aja Pak Mau Mau Beli Beras Oke Datang Lagi Ya Besok Saya Kulaan Dulu Beras Nah Jadi Yang Mana Toko Kita Yang Seperti Alfamat Indumat Atau Yang Kosong Dengan Hanya Satu Komputer Dan Kita Disitu Untuk Mencatat Nah Jadi Logikanya Begini Banyak Dari Agent Tanpa Disadari Tokonya Itu Kosong Tokonya Itu Paling Cuma Ada Segelintir Barang Display Dan Sisanya Hanya Anda Dan Buku Catatan Anda Jadi Anda Tinggal Tanya Sama Respon Oh Butuh Apa Oh Saya Butuh Property Disini Oke Saya Carikan Nah Ini Akhirnya Memperlambat Atau Mengurangi Speed Anda Di Dalam Closing Property Nah Tetapi Orang Yang Barang Dagangannya Komplit Jadi Begitu Ada Orang Datang Oh Tidak Cocok Dengan Barang Ini Pak Saya Ada Alternatif Ini Nah Jadi Speed Itu Bertambah Bisa Sampai 10 Kali Lipat Daripada Mereka Yang Barang Nggak Komplit Nah Oke Barang Nggak Komplit Nah Maka Dari Itu Gini Pak Saya Kan Nggak Bisa Nguas Saya Semua Dan Sebagainya Nah Maka Dari Itu Kita Di Rewet Platinum Itu Kita Punya Rewet Platinum Dotcom Jadi Anda Bisa Yang Belum Punya User ID Anda Bisa Minta Sama Admin Anda Masing-masing Jadi Kalau Memang Barang Anda Terbatas Anda Bisa Pinjem Barang Dari Teman Anda Di Rewet Platinum Nah Di Rewet Platinum Dotcom Itu Ada Dua Feature Yang Sangat Menarik Yaitu Buyer Match Dan Buyer Request Jadi Dimana Pada Waktu Anda Punya Respon Buyer Anda Bisa Taruh Di Di Situ Dan Anda Bisa Nge-match Ada Nggak Teman-teman Di Rewet Platinum Itu Yang Punya Listing Yang Sesuai Dengan Permintaan Bayar Anda Nah Jadi Selesai Dari Meeting Ini Teman-teman Langsung Minta Sama Admin Tolong Saya Dibuatkan Username Dan ID Sama Password Untuk Bisa Login Di Rewet Platinum Dotcom Jadi Ini Anda Bisa Pakai Secara Gratis Apabila Anda Adalah Marketing Dari Rewet Platinum Oke Next Nah Jadi Yang Pertama Strategi Pertama Jadilah Spesialis Daripada Generalis Sama Kayak Dokter Dokter Mana Yang Lebih Kaya Dokter Umum Apakah Dokter Spesialis Jawabannya Pasti Yang Lebih Kaya Pastilah Dokter Spesialis Jadi Di Dalam Sini Strategi Yang Pertama Adalah B Spesialis Misalnya Pak Saya Spesialisasi Property Sudah Pusat Oke Pak Saya Spesialis Property Gudang Oke Pak Saya Spesialis Apartemen Oke Nah Jadi B Spesialis Bisa Secara Area Atau Jenis Property Anda Harus Menjadi Spesialis Di Property Tersebut Dan Anda Harus Menjadi Yang Terbaik Karena Orang-orang Pendor Ataupun Buyer Senang Memakai Jasa Spesialis Oke Next Oke Sekali Lagi Ini rules Yang Saya Selalu Pakai Di Ini ya Di Dunia Pemasaran Property Yaitu rules 7525 Jadi 75% Bekerja pada Lesting Dan 25% Bekerja pada Buyer Jadi Saya Sudah Mulai Jadi agent Mulai 2004 Sampai Dengan Sekarang Rules Ini Tidak Pernah Berubah Rules Ini Selalu Sama Karena Bagi Saya Kalau Kita Terlalu Banyak Bekerja Pada Buyer Jadi Misalnya 75% Bekerja Pada Buyer Dan 25% Pada Lesting Itu Capek Kerjanya Ngikutin Bayer Terus Maunya Bagaimana Saya Tidak Melayani Bayer Bayer Yang Masih Ngawang Ngawang Jadi Saya Mencarikan Bayer Itu Yang Betul Serius Jadi Kalau Misalnya Anda Dapat Orderan Saya Tanya Bada Anda Barang Ini Bayer Saya Nyari Itu Artinya Bayer Serius Itu Bisa Closing Closingnya Tinggi Karena Saya Betul Memfilter Bayer Bayer Yang Memang Kebutuhannya Medesat Bukan Bayer Bayer Yang Memang Pengen Mencari Tetapi Belum Tentu Nah Ini Report Oke Nah Jadi Di sini Saya Jabarkan Lagi Seperti Halnya Jika Kita Mempunyai Toko Apakah Kita Mempunyai Toko Yang Lengkap Atau Toko Yang Kosong Nah Maka Dari Itu Setiap Hari Usahakan Anda Listing Terus Buatlah Listing Itu Menjadi Habit Anda Oke Next Oke Strategi Yang Ketiga Yang Saya Bilang Tadi Adalah Pemasaran Yang Profesional Foto Yang Lengkap Dan Bagus Dan Kalau Bisa Sekalian Mulai Anda Mulai Pakai Video Ya Kan Mulai Bikin Yang Namanya Youtube Nah Pak Saya Ini Nggak Mau Jadi Youtuber Oh Siapa Bila Anda Jadi Youtuber Youtube Itu Gunanya Adalah Menyimpan Video Anda Jadi Seringkali Saya Kalau Misalnya Memasakan Property Saya Bikin Videonya Video Singkat Mungkin Satu Menit Dua Menit Terus Kemudian Saya Masukkan Di Youtube Nah Pada Waktu Saya Mem-Broadcast Listingan Saya Saya Kasih Linknya Youtube Jadi Buyer Itu Bisa Nge-click Youtube Apabila Mereka Pengen Tahu Listing Yang Saya pegang Pak Saya Ini Nggak Pinter Untuk Jadi Model Di Di Apa Video Saya Oh Oh Tidak Perlu Ada Anda Anda Tinggal Video Property Anda Tanpa Anda Harus Di Dalamnya Nanti Tinggal Anda Kasih Lagu Ya kan Kasih Istilahnya Digabungkan Dengan Sekarang Kan Banyak Can Master Terus Kemudian Ada In Short Anda Gabungkan Aja Itu Masukkan Di Youtube Anda Nah Nanti Itu Akan Menjadi Bahan Anda Untuk Promosi Nah Terus Kemudian Seperti Saya Bilang Tadi Pemasaran Offline Dan Online Secara Maksimal Nah Maka Dari Itu Kan Kalau Memang Anda Mau Punya Toko Yang Besar Barang Anda Sudah Banyak Tetapi Anda Tidak Pernah Tidak Pernah Promosikan Toko Anda Jadi Akhirnya Kalau Anda Tidak Pernah Mempromosikan Toko Anda Akhirnya Traffic Orang Yang Datang Ketuk Anda Itu Tidak Banyak Dari Itu Kita Kan Kalau Misalnya Punya Barang Yang Spesialis Dan Memang Tidak Banyak Orang Tau Kita Butuh Untuk Banyak Ikut Pameran 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 Demi Pameran Dan Akhirnya Apa Dengan Banyaknya Ikut Pameran Orang Akhirnya Tau Tokonya Pak Andi Itu Jualan Ini Nah Maka Dari Itu Kalau Saya Bilang Banyak Teman Teman Yang Bertanya Pak Yang Anda Kalau Memang Serius Mau Jualan Property Semua Portal Itu Anda Pakai Aja Anda Pilih Portal Portal Yang Potensi Bisa Menghasilkan Traffic Tinggi Ya Kan Nah Ya Yang Mana Yang Kapan Hari Kita Undang Undang Itulah Rumah 123 Rumah Dotcom Lamubi Ya Kan Mereka Mereka Ini Yang OLX Mereka Mereka Ini Yang Bisa Menghasilkan Respon Yang Cukup Baik Nah Jadi Dari Situ Anda Bisa Invest Untuk Berlangganan Portal Portal Ini Oke Terus Kemudian Social Media Nah Banyak Dari Teman-teman Yang Saya Lihat Ini Masih Tidak Punya Social Media Yang Profesional Padahal Social Media Yang Profesional Sekarang Facebook Instagram Dan Yang Terakhir Ini Kan Juga Lagi Hit Ini TikTok Terus Kemudian Youtube Nah Ini Kalau Bisa Semua Anda Punya Ini Adalah Salah Satu Cara Anda Membranding Diri Anda Ya kan Jadi pada Waktu Orang Memakai Jasa Saya Andi Suwanda Mungkin Dia Akan Ngeklik Di Google Andi Suwanda Nah Akhirnya Muncul Siapakah Andi Suwanda Itu Nah Sama Seperti Anda Jadi Anda Harus Menyiapkan Toko Online Anda Dan Juga Sosial Media Anda Sosial Media Anda Ini Adalah Untuk Melihat Profile Anda Menunjukkan Profile Anda Anda Bisa Membranding Diri Anda Di Sosial Media Anda Siapakah Anda Apakah Oh Saya Adalah Orang Tercepat Dalam Memasakkan Properti Di pusat Kota Let's say Seperti Itu Saya Adalah Spesialis Budang Ini Lihat Closingan Saya Banyak Jadi Bunyi Sul Sul Itu Banyak Sekali Hal 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 Itu Dapat Membranding Diri Anda Dan Meningkatkan Trustworthy Anda Jadi Banyak Orang Nanti Akhirnya Melihat Anda Dan Akhirnya Menitipkan Sendiri Propertinya Kepada Anda Oke Nah, seperti saya bilang tadi, salah satu strategi di dalam kita itu melisting sehingga akhirnya bisa closing secara konsisten, itu kita harus punya mindset toko. Nah, jadi jika Anda memiliki sebuah toko, Anda akan memilih toko yang bagaimana. Toko yang punya stok barang banyak, bervariasi, jadi pembeli datang tinggal milih barang mana yang dia suka. Sama kayak kita pada waktu jadi agent. Kita mau orang datang ke kita, langsung kita bisa ngasih komplit. Pak, you mau apa? Oh, saya mau di pusat kota, barang yang begini-begini. Oh, saya udah komplit. You nggak perlu keliling. You nggak perlu keliling, tanya sama agent lain, tanya sendiri nggak perlu. Itu semua saya sudah punya semua. Komplit. Nah, jadi orang akhirnya males untuk keliling. Betul, ya? Saya pernah nggak Anda bayangkan, misalnya nih Anda mau butuh tutup toilet Anda. Ya, kan? Anda misalnya ke Bali Werti. Di sana kan banyak toko itu. Apakah Anda keliling satu persatu? Kalau saya lebih baik, kalau saya sudah cocok dengan salah satu toko, dan toko itu komplit, saya langsung datang ke toko itu. Betul, ya? Karena kalau datangi satu-satu-satu-satu, itu kayak kita tuh sales. Males. Jadi, seringkali juga saya, kalau pada waktu melayani bayar yang serius, dia sampai bilang gini, saya itu capek, sudah tiga bulan ini keliling, kan? Dan dapat barang cocok. Nah, seringkali begitu. Kenapa kok dia capek? Karena banyak dari agent property itu tidak pernah menjadi spesialis. Jadi, begitu barangnya ditanya, dia menjawab, selain itu pada waktu bayar nggak cocok, sudah mandek. Karena barangnya cuma itu aja di area itu. Akhirnya, dibayar keliling lagi. Akhirnya capek. Nah, jadi kita harus punya mindset di mana barang itu harus komplit. Ya, kan? Kalau memang barang Anda terbatas, oke. Anda harus pelajari barang-barang yang ada di kantor Anda. Ya, kan? Jadi, Anda bisa menjualkan barang-barang yang ada, barang-barang teman Anda yang ada di kantor. Nah, terus strategi yang kelima. Intuisi dan knowledge mengenai property harus ada. Untuk mengetahui property itu akan laku atau tidak. Nah, sama halnya dengan toko. Jika Anda buka toko, dan kita ingin belanja barang dagangan. Nah, itu kita kan, intuisi kita dan knowledge kita kan harus tajam. Barang apa yang saya pula, itu bisa laku. Nah, sama kayak kita agent property. Kita mau pulang barang. Ya, pertama kita pasti tanya-tanya dulu lah. Ada nih Facebook, kita telepon dulu. Ini kita telepon dulu. Nah, terus begitu. Nah, sampai akhirnya kita menemukan, oh ini barang bagus. Ini barang yang saya bisa fokuskan dalam 1-2 bulan ke depan. Untuk saya fokuskan supaya barang ini laku. Nah, jadi intuisi Anda itu harus jalan. Pak, bagaimana Pak saya intuisi dan knowledge saya supaya bisa jalan? Karena saya masih agent baru, agent property baru di sini. Nah, sebetulnya, walaupun Anda adalah agent property baru, dan Anda fokus di satu area, dan Anda lakukan listing secara terus-menerus tiap hari, saya percaya dalam 1-2 bulan aja, Anda sudah bisa tahu mana barang yang bisa laku, mana barang yang tidak bisa laku. Nah, itu Anda bisa jelaskan. Nah, sama kayak agent property senior. Tapi dia itu sudah lama nggak turun lapangan, atau dia tidak spesialis. Intuisinya jadi nggak tajam. Nah, saya pernah pada waktu itu, saya dari 2004 sampai dengan 2013, saya aktif jualan. Intuisi saya tahu, oh ini barang ini bisa laku di harga sekian. Nah, terus kemudian vakum cuti selama 5 tahun. Dari 2013 sampai 2018, cuti. Nggak jualan. Akhirnya pada waktu pertama kali terjun ke lapangan lagi, feeling saya nggak tajam. Intuisi saya tidak tajam. Jadi, saya melisting. Listingannya mahal-mahal semua. Iya kan? Mahal-mahal semua. Nah, jadi Anda jangan berkecil hati, Pak, saya junior. Bisa kalah sama yang, oh tidak juga. Senior yang nggak pernah turun lapangan, itu isinya juga nggak tajam. Kayaknya tajam. Nah, hal itu bisa dilakukan kalau Anda setiap hari turun di lapangan. Oke, next. Nah, terus yang ke-6. Identifikasikan barang yang harus kita jual dengan cepat atau hot listing. Jadi, kalau saya ngamati, top agent, itu di satu waktu tertentu, misalnya di bulan Agustus atau September, top agent, itu hanya fokus memasarkan. Satu, dua property aja. Secara terus-menerus. Baik itu melalui broadcast ke grup, baik itu melalui iklan di portal, iklan di koran, ataupun open host. Itu biar saya mati. Top-top agent. Selalu fokus hanya satu waktu. Itu barang itu aja. Nah, pertanyaannya begini. Pak, kalau begitu barang yang lain nggak dipasarkan. Oh, dipasarkan. Tetap secara rutin. Jadi, kalau misalnya upload portal itu sudah semua barang uploaden. Nah, tetapi nggak semua barang kita fokuskan. Kita fokus pada hot listing ini. Nah, maka dari itu yang top agent lakukan, ya seperti itu. Semua barang tetap di-upload. Tetapi hot listing itu fokus listing. Fokus pemasarannya. Jadi, pemasarannya lebih kencang. Nah, terus Pak, 90% sisanya listingan bagaimana? Nah, sebelum 90% listingan, itu begini. Kadang pada waktu kita masang banner, ataupun kita portal, itu kan ada respon. One day itu kan respon itu pasti survei. Minta survei. Nah, pada waktu survei, kita kan baru bisa mulai pendekatan dengan vendor. Nah, kita baru mungkin siapa? Si bayar ini nawar. Dan akhirnya harga yang pertama kita pikir mahal, tiba-tiba turun. Nah, hal begini, ini bisa menjadi hot listing. Masuk ke dalam rak hot listing. Nah, itu kalau dilakukan secara pasif. Jadi, kita nunggu bayar, bayar datang, nego baru kita tahu itu hot listing atau tidak. Atau, kita bisa begini, Pak, kayak saya ini lagi apa ya, belum punya banyak portal nih, Pak. Saya juga baru. Nah, bagaimana, Pak, cara nurunkan harga? Oke, ini salah satu triknya. Anda kan punya senior-senior yang ada di kantor. Oke, ada nge-listing nih. Barang A, harganya sekian. Oke. Kita bisa tawarkan kepada senior ini, Eh, friend, ini saya punya barang nih bagus nih, harganya begini. You punya bayar enggak? Nah, kemungkinan dia bisa jawab begini. Ya, barangnya sih bagus. Harganya yang mahal. Oke, kira-kira harga berapa yang pembeli you mau? Pembelimu atau investormu mau? Ya, misalnya, harganya kalau misalnya sekian M, tasanya pembeliku mau. Nah, ini bisa kita pakai untuk nego dengan vendor kita. Loh, caranya gimana, Pak? Kan ini kan belum lihat dan sebagainya. Oh, bisa begini. Pak vendor, kita ini kebetulan kan, saya tanya sama teman kantor. Kebetulan teman kantor ini punya pembeli. Tetapi, harganya kalau seperti Pak vendor minta, itu kemungkinan enggak mau. Tetapi kalau harganya kira-kira ada di range ini, kemungkinan mau dilihat. Mau enggak, Pak vendor? Nah, bisa jadi kalau orang itu vendor itu butuh uang, bisa jadi dia mau. Nah, ini bisa jadi chance kita untuk closing, untuk bisa merubah listing yang cool menjadi hot itu. Salah satunya dengan kita berafiliasi, bernetworking dengan teman-teman yang ada di kantor kita. Oke? Oke. Pertanyaannya adalah begini, Pak, bagaimana kita menemukan atau menjadikan listingan kita menjadi hot listing? Nah, tadi salah satunya sudah saya jawab. Oke, next. Jadi, sebetulnya cara yang paling mudah dan paling basic untuk kita bisa merubah listing biasa menjadi hot listing, caranya adalah begini. Komunikasi yang sering dengan vendor. Oke. Jadi, kita kalau mengenal psikologi dari vendor. Vendor ini apalagi vendor yang butuh jual cepat. Vendor yang butuh uang. Dia itu kan pada dasarnya itu butuh sebuah yang dalam tanda kutip itu namanya hope, harapan. Nah, jadi harapan itu bisa terjadi kalau misalnya kita sebagai agent itu terus melakukan komunikasi. iya kan? Nah, tetapi banyak dari kita bilang gini, Pak, kalau tidak ada penawaran, apa yang kita komunikasikan dengan vendor? Oke. Tidak harus ada penawaran untuk kita mulai komunikasikan dengan vendor. Tetapi, setiap hal yang kita lakukan, kita bisa komunikasikan dengan vendor. Contoh nih, misalnya saya suka nih dengan suatu property, property A. dan saya pengen property ini panduk saya naik. Saya pengen one day property ini bisa saya eksklusifkan. Nah, caranya begini. Begitu saya telepon. Oke, boleh di listing misalnya nih. Oke. Terus kemudian hari itu saya masukkan listingan itu. Saya foto-foto, saya masukkan ke portal. saya laporan kepada vendor. Pak vendor, hari ini property saya, bapak saya foto dari luar ya. Terus, hari ini sudah saya masukkan portal saya. Nanti kalau memang ada update, saya kabari. Oke. Pasti vendor ngomong, oh iya, terima kasih ya. Oke. Mungkin selang berapa lama kemudian, kita komunikasikan. Pak vendor, ternyata dari kemarin saya masukkan di portal saya, itu ada respon Pak vendor. Coba saya follow up ya. Nanti hasilnya bagaimana. Belum ada penawaran, tapi kita komunikasikan. Terus, berapa lama lagi kita komunikasikan. Pak vendor, ini saya tawarkan kepada database kantor, Pak. Teman-teman kantor ada yang kemungkinan punya buyer, Pak. Nanti saya dikomunikasikan lagi. Nah, jadi komunikasi yang sering, akhirnya gimana? Vendor merasa bahwa untuk properti dia, hanya Anda satu orang yang peduli. Nah, jadi kalau memang kepikiran itu sudah mulai muncul, dia akan lebih sering kontak pada Anda. Pak Andi, tolong bantu saya dong, saya butuh jual ini dengan cepat. kalau begitu, jangan dibuat ini sebagai pressure. Kadang ada banyak dari kita yang merasa, aduh, kok saya tiap hari dikejar oleh vendor. Nah, pikiran itu harus dirubah. Kalau vendor telpon kita tiap hari, artinya apa? Dia menumpukan harapannya pada kita dan kita harus dengan sigap menanggapi respon mereka itu. Artinya, vendor ini percaya sama saya. Saya akan membalas kepercayaan dari vendor dengan menjualkan properti mereka. Nah, seperti itu. Oke, jadi jangan komunikasi dengan vendor apabila ada penawaran, apabila ada yang mau lihat. Jangan, apapun yang Anda lakukan untuk properti dia dikomunikasikan. Oke, next, temukan signal bahwa vendor itu butuh uang. Nah, jadi signal vendor butuh uang dan tidak, itu bisa kebaca teman-teman. Pertanyaan gini, gimana Pak cara baca signal? Gampang, ya kan? Dari cara berkomunikasi, jadi maka dari itu kan di training saya yang sebelumnya, saya kan bilang, sebetulnya kalau enggak masa pandemi, usahakan selalu ketemu dengan vendor presentasi listrik. Tetapi dengan adanya pandemi, banyak orang yang enggak mau orang asing itu datang ke rumah mereka. Yes, itu setuju. Jadi, median terbaik kedua adalah dengan kita mengangkat telpon kita. Kita telpon mereka. Karena dengan telpon, itu kita bisa mendengarkan nada vendor vendor yang butuh uang. Mungkin dia akan bilang begini, oh iya, tolong ya, kalau bisa kamu ada bayar, saya butuh sekali. Nah, ini kan signal. Nah, tetapi kadang saya menemui, banyak kadang agent, enggak cuma agent sih, sales-seals, baik itu sales mobil, sales apapun, caranya mereka memprospek dengan cara WA. Iya kan? Atau SMS. Jadi begini kan, Pak, saya dari showroom ini, misalnya jual mobil. Saya mau menawarkan mobil jenis ini, Pak. Semoga Bapak tertarik kapan mau kunjungan ke saya. kayak begini, ini punya kelemahan. Komunikasi dengan WA, Anda pasti tidak pernah bisa tahu apakah orang itu butuh atau tidak barang yang Anda tawarkan. Enggak akan pernah tahu. Iya kan? Karena WA itu bisa saja dibaca atau tidak. atau WA itu tidak bisa mencerminkan feeling. Iya kan? Di mana dia feeling butuh dan tidak bisa mencerminkan. Bisa mencerminkan apabila paling tidak dengan kita mendengarkan suara dari mereka. Nah, maka dari itu, pada waktu Anda nge-listing-listing itu, usahakan telepon. Terus, nah, dari telepon itu, dari mungkin 10 telepon yang Anda lakukan, mungkin 1-2 Anda akan mendapatkan signal bahwa vendor ini butuh uang. Oke? Next. Terus, fokus memasakkan property yang sudah mengeluarkan signal BU. Iya kan? Jadi, signal sudah keluar nih. Kita, wah, si vendor property ini butuh uang nih. Terus kontak istilahnya ini. Nah, itu fokus masyarakat. Iya kan? Fokus untuk menurunkan harganya. Pak, belum ada pembeli. Oke, pinjem pembelinya teman. Eh, you ada pembeli gak? Kalau memang ada pembeli, kira-kira berani berapa nih property? Awar aja. Iya kan? Nah, karena dengan begitu, harga itu akan bergerak turun. Tapi, kalau Anda tidak tidak istilahnya memberikan progres berupa sebuah penawaran ataupun harapan, harga itu gak akan turun. Harga stay di situ. Oke? Next. Terus kalau memang harganya sudah murah dan Anda yakin ini barang panas, ini barang hot, bergeraklah untuk mengedukasi vendor supaya mengeksklusifkan propertinya kepada Anda. Karena kerja keras Anda dan usaha Anda selama ini. Nah, jadi seringkali kita sudah effort nih turunkan harga vendor. Eh, ternyata yang closing agent lain. Akhirnya apa? Ya sia-sia usaha kita. Nah, maka dari itu, kalau kita sudah komunikasi kita lancar dengan vendor, edukasi itu harus masuk. Pak, eksklusifkan aja sama saya. Nah, terus kemudian pertanyaan dari kita bilang gini, Pak, namanya orang butuh duit, dieksklusifkan. Nanti dia merasa bahwa lebih dibantasi, Pak. Bukannya lebih enak kalau open listing. Nah, cara kita mengedukasi vendor itu begini. Pak, salah satu keuntungan eksklusif dibandingkan open adalah kontrol harga. Jadi, Anda bisa mendapatkan harga terbaik. Karena harganya dikontrol. Beda dengan open listing, Pak. Kalau open listing, semua berusaha menjualkan secepat-cepatnya. Nah, cara menjualkan properti secepat-cepatnya adalah dengan harga semurah-murahnya. Nah, ini Anda harus edukasikan sama vendor. Jadi, kalau eksklusif, kita kan yang ngatur nih, satu orang nih ngatur berapa harga yang dimaui oleh vendor. Memang kita sudah tahu bottom-nya. Misalnya, bottom-nya ini 2M. Tapi, kalau kita bisa naikkan dari 2M ke 2,2, 2,3, vendor pasti senang. Ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian, database manajemen dan marketing harus dijalankan dengan cepat. Nah, jadi maka dari itu, dari tadi di poin di atas yang saya jabarkan, kita apabila menjadi spesialis di suatu area tertentu, kita itu kan mengumpulkan database. Bayar-bayar yang memang cari di area yang kita pasarkan. Nah, itu yang disebut dengan database manajemen dan database marketing. jadi, apabila ada barang hot yang muncul di area Anda, Anda bisa memasarkan atau menjualkan properti itu dalam hitungan hari, bahkan bisa dalam hitungan jam. Jadi, ini yang menjadikan alasan kenapa top agent properti itu bisa closingannya bisa banyak secara quantity dan cepat. Karena mereka pegang database. makanya kalau misalnya kita sebagai agent properti kita tidak pernah mengumpulkan database, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak mungkin bisa closing secara konsisten dan cepat. Maka dari itu kalau misalnya makanya perlu kita nge-listing memasarkan. Listing memasarkan. Supaya apa? Gunanya adalah dapat database. 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 Nah, kira-kira seperti itu. Pak, kalau marketing baru pak database belum ada bagaimana? Ya pakai database-nya teman. Loh, masa mau mereka memberikan? Bukan. Bukan maksudnya diberikan seperti itu. Tetapi, ya kan, kita bisa menawarkan kepada teman kita eh, ini barang murah. Ya kan? Ayo bantu jualkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, maka dari itu database management dan marketing ini harus dijalankan. Oke? Next. Oke, sudah selesai? Ada pertanyaan? Diturunkan aja. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan, kalau ada pertanyaan seputar bagaimana listing dan bisa closing. Oke? Ada? Pagi Pak Andi. Pagi, selamat pagi. Oh iya, pagi Pak Gugug. Bagaimana Pak? Iya Pak, ini Pak, bagaimana cara melawan ini Pak, rasa jenuh, listingan nggak laku-laku itu Pak? Rasa jenuh, listingan nggak laku-laku. Berapa banyak listing Pak? Ya, cuma dua aja Pak. Oke, cara melawan jenuh untuk nggak listingan, nggak laku-laku adalah dengan listing lagi Pak. Nah, jadi seringkali pada waktu kita nggak closing-closing, justru yang sering saya lakukan adalah nge-listing lagi. Nah, Anda kalau mungkin dulu sudah pernah SMA dan pernah kuliah, Anda belajar pelajaran accounting. Mengenai inventory. inventory. Inventory kan itu kan ada yang first in, first out, first in, last out, last in, last out. Nah, di property semua itu berlaku. Bisa aja barang yang dulu sudah Anda listing, itu nggak laku-laku. Tetapi justru barang yang listing yang Anda baru listing sekarang, itu yang laku. Nah, maka dari itu solusi bagi pertanyaan Pak Gugug, ya listing lagi. Jadi, kalau bisa itu kan listing terus. Ya kan? Dan akhirnya Anda itu bisa tahu mana listing yang bagus atau tidak. Kalau cuma dua listing Anda nggak bisa tahu. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.